Halo Sobat BP Berjuang di tengah hati yang terluka, lantaran wafatnya selang kekasih Syabda Perkasa Belawa, Pita Mentari tak henti-hentinya jadi sorotan. Hal ini dikarenakan semangat juang luar biasa yang ia tunjukkan hingga mencapai quarter final Swiss Open 2023. Bisa dibilang Syabda memberikan energi tambahan dalam performa Pita sebagai atlet profesional. Well, kalau kemarin-kemarin udah ngomongin Pita, kalian jangan lupa kalau sang tandem Rinov Rivaldi yang juga punya andil besar. Bagaimana tidak, Rinov menjadi orang yang berusaha selalu ada untuk menyemangati Pita saat tampil di Swiss Open 2023. Salah satu momen yang paling berbekas adalah saat Rinov tampil di round 32 melawan rekan senegara Dejan Ferdinand Sha Gloria Emanuel Wijaya. Di balik kemenangan yang didapat Rinov Pita, ada beberapa momen menarik yang pastinya wajib untuk kalian saksikan. Salah satunya adalah momen paski interval game kedua saat pasangan ranking 13 dunia ini mampu memangkas jarak menjadi 12-13. Usai memenangkan rally panjang, Pita tampak berjalan ke belakang lapangan dan mendundukkan pandangannya. Melihat momen ini, Rinov pun tak tinggal diam dan langsung mendampingi, merangkul, dan terus menyemangati Pita hingga akhirnya mereka melanjutkan pertandingan kembali. Well, selain itu ada beberapa tangkapan layar seorang fans yang ia unggah di akun Twitter pribadinya, at Yasmin180622. Terlihat dari empat gambar ini, Rinov terus ada di samping Pita untuk menghiburnya saat melakukan kesalahan atau mengalami mental down. Fans yang satu ini juga memberikan caption yang memuji Rinov Pita sebagai partner of the week. Nah, saat tampil di round 16 melawan wakil Denmark, Matthias Kristiansen Alexandra Boye, hal yang sama terus dilakukan Rinov untuk menyemangati tandemnya ini. Dan terbukti, perhatian luar biasa yang ia berikan mampu membuat Pita lebih kuat hingga akhirnya memenangkan pertandingan lewat sergapan cepatnya di depannya. Well, gimana menurut kalian guys? Keren banget ya support system yang Rinov lakukan untuk menghibur Pita yang masih dalam keadaan berduka. Terima kasih.